Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan piala AFF 2022 hari ini serta head to head dari kedua tim ini Oke langsung aja kita bahas bos Dari sepertandingan piala AFF 2022 sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 7-0 atas timnas Brunei Darussalam Di laga lainnya Timnas Thailand berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas timnas Filipina Dan di laga lainnya Timnas Singapura berhasil menang dengan skor akhir 0-2 atas timnas Laos Dan di laga penutup Timnas Vietnam berhasil menang dengan skor akhir 3-0 atas timnas Malaysia Berikut daftar kelas semen dari hasil pertandingan sebelumnya Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 3 poin Di pingkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin Dan di pingkat kelima ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 6 poin Di pingkat keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 0 poin Dan di pingkat kelima ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin Lalu untuk daftar top skor sementara piala AFF 2022 Masih dipimpin oleh Ken Siro Daniels dari Timnas Filipina dengan torehan 3 gol Dan di pingkat kedua ada Faisal Halim dari Timnas Malaysia dengan torehan 3 gol Sedangkan untuk daftar top asis sementara piala AFF 2022 Masih dipimpin oleh Teraton Bun Matan dari Timnas Thailand dengan torehan 2 asis Dan di pingkat kedua ada Sud Barang dari Timnas Kamboja dengan torehan 2 asis Pada hari ketujuh Piala AFF 2022 terdapat dua pertandingan yang akan digelar Yaitu pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand Dan ada Timnas Kamboja versus Timnas Brunei Darussalam Berikut ini merupakan jadwal pertandingan piala AFF 2022 di hari ini Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand Yang akan digelar di Stadion Gorabung Karno pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan INews TV Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana terima pertandingan terakhir Timnas Indonesia Timnas Indonesia dapat meraih 5 kali kemenangan dan belum pernah terkalahkan Sedangkan Timnas Thailand dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut Timnas Indonesia memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Thailand Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Brunei Darussalam Yang akan digelar di Stadion Gorabung Karno pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di INews TV Bisa dilihat pada layar sobat sekalian Yang dimana terima pertandingan terakhir Timnas Kamboja Timnas Kamboja dapat meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali mengalami kekalahan Sedangkan Timnas Brunei Darussalam dapat meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, Timnas Kamboja memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Brunei Darussalam Ya tadi merupakan jadwal pertandingan piala AFF 2022 di hari ini Silahkan kasih komen di bawah untuk perisi skor tim favorit kalian Terima kasih sudah menonton!